Musik Indonesia itu sangat luas dan beragam. Jadi bukan hanya musik pop yang sering kita lihat di media sosial, tapi Indonesia itu sangat kaya dengan berbagai macam musik tradisi, dari Sabang sampai Merauke yang perlu diperkenalkan lebih luas lagi di dunia internasional. Halo, saya Gitaris, seniman dari Giyanyar. Saya Balawan. Saya dibesarkan dari keluarga seniman. Jadi dari rumah itu memang banyak ada kesenian tradisi, tetapi tentunya tradisi gambelan. Terus kebetulan kakak perempuan saya juga suka main gitar. Kakak perempuan saya yang pertama, terus kakak kedua juga suka main gitar. Jadi di rumah itu, sepulang sekolah, banyak teman-temannya ngumpul dan ngejreng-ngejreng, gak jelas gitu. Jadi dari sana saya tertarik dengan gitar. Itulah asal-muasalnya saya tertarik juga sama gitar. Jadi waktu kecil itu saya mendengarkan berbagai macam jenis musik. Tentunya pada era waktu saya kecil, tahun 80-an itu musik yang top itu adalah musik klasik rock. Jadi dari musik klasik rock itu yang benar-benar sangat teknikal, perlu latihan yang khusus, latihan yang berat, 6 jam per hari main gitar. Karena memang memerlukan ketekunan untuk latihan fingering gitu ya. Jadi dari sana, dari musik rock itu, saya banyak terinspirasi dari gitaris-gitaris rock dunia seperti Eddie Van Halen, yang juga memainkan teknik yang tapping, tapi tidak memakai semua jarinya. Nah melihat dari sana, teknik itu saya kembangkan menjadi teknik tapping menggunakan 8 jari. Jadi ke semua 8 jari itu ada di naik gitar. Saya tidak pernah berpikir untuk berhenti di dunia musik, karena musik itu memberikan saya ruang untuk mengekspresikan diri, ruang untuk berkarya tentunya dan menghibur banyak orang. Jadi saya ingin menginspirasi banyak orang dengan bermain musik tentunya. Jadi tidak pernah ada niat untuk berhenti di musik. Kalau kita ngomongin musik, penghargaan itu bukan berarti dapet piala juara satu atau juara dua. Jadi kalau penghargaan itu, bagi seorang musisi adalah satu. Mungkin yang paling utama dalam berhenti sekarir adalah diterima masuk di major label. Itu adalah impian. Impian semua musisi yang baik, yang baru merintis ataupun sudah merintis. Karena itu menjadi tolak ukur. Jadi kalau sudah masuk major label, berarti musik Anda dianggap serius. dianggap bisa masuk pasar nasional. Itu adalah sebuah penghargaan. Jadi karena itu beda ya. Karena di musik itu bukan seperti lomba matematika atau lomba IPA seperti itu. Tidak ada juara satu, juara dua itu bukan ukuran. Sama juga seperti sekarang ini, setelah saya sekian lama bermusik adalah dengan mendapatkan biaya siswa untuk belajar musik di luar negeri, itu merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa. Karena tidak banyak orang mendapatkan kesempatan itu, apalagi di musik ya. Terus dengan banyak mendapatkan undangan untuk tampil di festival-festival internasional, itu juga merupakan suatu penghargaan yang luar biasa juga. Tidak banyak orang dapat kesempatan, walaupun band yang sudah nge-top sekalipun di Indonesia, belum tentu punya kesempatan untuk tampil di panggung-panggung internasional. Jadi kalau ngomongin penghargaan, tidak bisa dinilai dari sebuah piala atau sebuah sertifikat. Tapi bagaimana karya itu bisa eksis misalnya, contohnya saya pernah dapat Ami Award tahun 2010 ya, sebagai karya jazz terbaik di Indonesia, anugerah musik di Indonesia ya. Terus tahun lalu juga mendapatkan dua piala Ami Award juga tahun untuk 2022, untuk karya world music terbaik dan produksi musik terbaik juga di world music. Nah, pengharganya seperti itu. Dan yang lebih penting lagi itu bagaimana kegiatan bermusik saya itu bisa tetap berjalan sampai sekarang, tetap berkarya dan bisa menginspirasi banyak orang. Saya kira itu merupakan penghargaan yang lebih dari sekedar sebuah piala ataupun sertifikatnya. Jadi Hard Rock memakai gitar saya sebagai ikon, karena pertimbangan mereka saya banyak berjuang mempromosikan musik tradisi Bali ya, di dunia internasional. Setiap penampilan saya di luar negeri selalu membawa gamelan tentunya, membawa musik yang spesial, jadi di mix antara jazz rock dengan gamelan tradisional Bali. Dari sanalah hard rock terkesan dengan perjuangan saya, sampai sekarang ini. Pada awal saya merintis, memang bermusik itu sebagai hobi. Awalnya hobi yang keterusan, akhirnya memang tertarik. Saya mulai main band itu sejak kelas 6 SD, sudah punya band sendiri, dan SMP sudah serius bandnya, jadi waktu itu sangat beda, karena tidak banyak istilahnya, kalau zaman sekarang dibilang child prodigy, sekarang anak-anak kecil sudah banyak jago-jago karena adanya YouTube segala macam, pada zaman itu tidak, hanya anak-anak yang punya ketekunan dan kecintaan yang luar biasa kepada alat musik itu sendiri yang bisa make it waktu itu ya. Dari sana, saya mulai serius bermain musik setelah tamat SMA, kemudian dapat biasiswa untuk memperdalam jazz, gitar di Australian Institute of Music di Sydney. Di sana saya kuliah sampai 4 tahun, tamat diploma musik, balik ke Indonesia tentunya, dan mulai perlahan membangun untuk bikin sekolah musik sendiri tentunya, sampai sekarang ini, Balawan Musik Training Center. Saya mempunyai visi musik Indonesia itu sangat luas dan beragam, jadi bukan hanya musik pop yang sering kita lihat di media sosial, tapi Indonesia itu sangat kaya dengan berbagai macam musik tradisi, dari Sabang sampai Merauke, yang perlu diperkenalkan lebih luas lagi di dunia internasional. Tentunya ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena diperlukan support sistem dari masyarakat dan pemerintah tentunya, agar bisa mengemas musik tradisi Indonesia tentunya, sehingga bisa dipertontonkan di dunia internasional dengan pertunjukan yang spektakuler dan bagus tentunya. Jadi, saya bermimpi agar musik Indonesia mendapat tempat di dunia internasional, sama seperti musik sambal, musik reggae, ataupun musik jazz, ataupun musik flamenco di Spanyol. Jadi, musik Indonesia sangat layak untuk mendapatkan ruang di publik internasional. Pesan-pesan saya adalah, untuk bermusik itu ada dua alternatif ya. Jadi, satu skillful, satu skillful artinya kalian itu harus benar-benar mahir memainkan alat musik itu, jadi bisa memainkan berbagai macam jenis musik dengan bagus, dan bisa, istilahnya sangat fleksibel artinya, artinya memang all around musician ya. Itu yang pertama, yang kedua adalah unik. Unik itu adalah, kalian membawakan suatu musik yang belum pernah, nggak banyak orang yang bisa memainkan, baik itu dari segi alat musik yang digunakan, cara bermainnya, susunan, apa namanya, membernya, alat-alat yang digunakan, itu juga, kalau unik itu, kalian bisa muncul. Nah, kalau musiknya kalian, biasa-biasa saja, misalnya, tidak terlalu skillful, tidak terlalu unik, itu hanya akan bisa sukses, kalau punya nasib yang bagus ya, kalau bisa bertemu dengan orang yang tepat, di saat yang tepat. Jadi, kalau tidak punya itu, alternatifnya adalah, skillful atau sangat unik, sangat jago atau sangat unik, pilihannya itu. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.